Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Poros dulurku semuanya Dimanapun kalian berada semoga Selalu dalam keadaan yang sehat Walafiat, ada pun yang sakit Semoga segera diberikan kesembuhan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di video kali ini Adalah video tugas Untuk mata kuliah di teknik industri Yaitu mata kuliah Perancangan dan pengembangan produk Nah disini Kita diberi tugas untuk Membuat video terkait Dengan HOQ Atau host of quality Nah sepintas Penjelasan terkait dengan HOQ Itu adalah sebuah alat Atau tools yang mendukung Metode QFD Nah jadi untuk metode QFD sendiri itu adalah Metode quality Function deployment Nah jadi metode Quality function deployment Itu kita memakai tools Yang namanya HOQ Nah jadi HOQ ini Itu adalah sebuah matrix Sebuah matrix yang menghubungkan Antara keinginan konsumen Dengan langkah desain Yang akan diambil oleh seorang Produsernya Jadi misalkan Jadi misalkan kalau kita punya Toko Makanan Nah kita harus Mendesain Toko makanan kita itu Sesuai dengan Keinginan customer Yang mungkin Akan menjadi customer kita Seperti itu Nah jadi Disini akan Membandingkan Antara dua Variable tersebut Sehingga Si praktisinya Itu akan bisa Berkonsentrasi Pada karakteristik Yang paling penting Dan berharga Nah gitu Jadi Itu adalah tujuan Dari HOQ Oke Nggak usah lama-lama lagi Kita langsung Akan membahas Terkait HOQ Yang akan saya buat Langsung Nah jadi Ini kita sudah Berada Di dalam Excel saya Yang Saya sudah Mendesain Dan Kita akan membahas HOQ Untuk Sebuah warung Nasi pecel Blitar Gitu Jadi Seperti apa sih Kita akan Mendesainnya Dengan Keinginan Customernya Nah disini Ada Bagian-bagiannya Jadi disini Ada Apa itu Desainnya Nah disini Ada importan Satu sampai lima Nanti sesuai dengan Customer requirementnya Seperti apa Nah disini Ada cita rasa Ada porsi yang banyak Ada sambal pecel Yang mungkin enak Gitu ya Adalah lapan Yang banyak Tahu tempe Peye Dan tempat Yang nyaman Nah ini adalah Desain dari Apa Pemilik tokonya Atau ibaratnya Yang harus Dilakukan oleh Pemilik toko Atau pemilik warung Nasi pecel Blitar ini Nah dengan Customer requirement Yaitu untuk menjawab Yang pertama itu adalah Rasa yang enak Ada nutrisi Tinggi Mengenyangkan Pelayanan baik Harga murah Oke Jadi itu adalah Requirement dari customer Dan juga Desain dari Pemilik warungnya Nah Kita akan mulai langsung Untuk Yang pertama Itu adalah Membuat skala Importan dari Apa Kelima Apa itu Customer requirement Ini Jadi Untuk Importannya Nilai yang paling kecil Itu adalah nilai yang paling tinggi Seperti itu ya Jadi ibaratnya Nilai yang nomor satu Itu adalah nilai yang Yang diutamakan Seperti itu Nah disini Untuk menurut saya Yang kami utamakan Itu adalah Rasa yang enak Jadi kalau kalian Makan kan Pasti pengennya ke tempat Atau ke Apa Warung yang Makanannya enak Nah ini kita kasih nomor satu Selanjutnya Nomor duanya Itu Orang Indonesia Itu pengennya Harganya murah Jadi harga murah Kita kasih nomor dua Selanjutnya Ibaratnya Udah Enak Murah Mengenyangkan Nomor tiga Habis itu Tinggi Nutrisi Nomor empat Setelah itu Yang terakhir adalah Pelayanan yang baik Nah ini adalah Importan Dari Host of Quality Nasi Pecel Blitar Nah dari Importan ini Kita akan menghubungkan Antara Apa itu Customer Regulment Dengan desainnya Baik disini Untuk rasa yang enak Apa itu Akan kita hubungkan Dengan Desainnya Dengan Apa itu Penilaiannya Ada disini Yaitu Yang saya buat adalah Very strong Itu memakai bintang Dengan nilainya Sembilan Untuk yang kedua Adalah strong Itu nilainya Tiga Dengan memakai Simbol bulat Dan Apa Segitiga Itu adalah Yang lemah Nilainya Satu Baik Langsung saja Yang pertama adalah Rasa yang enak Dengan cita rasa Nah ini sangat Sangat berhubungan ya Apa itu Hubungannya sangat Very strong Jadi kita Taruh disini Nah selanjutnya Adalah Rasa yang enak Dengan porsi yang Banyak Rasa enak Porsi banyak Mungkin masih bisa ya Kita Kasih Nah terus Kalau banyak Terus orang akan Merasa enak Itu mungkin bisa Terus ke Sambal pecel Nah sambal pecel Itulah yang menjadi Pemenuk utamanya Jadi harus Enak rasanya Selanjutnya adalah Lalapannya Banyak Nah lalapan Banyak Itu Kerasa yang enak Nggak Ada hubungannya Karena ibaratnya Lalapan Ya lalapan Tahu tempe Payek Ya ada Ada hubungannya Karena kalau Mereka nggak ada Ibaratnya Rasanya itu Agak hambar Terus Tempat yang nyaman Ke rasa yang enak Itu nggak ada hubungan Oke Jadi untuk Rasa yang enak Sudah kita Berikan Apa itu Penilaian hubungan Dengan Desainnya Selanjutnya untuk Tinggi nutrisi Nah ini tinggi nutrisi Untuk cita rasa Itu nggak ada Hubungannya Untuk porsi yang Banyak Mungkin Ada hubungannya Jadi kita kasih Segitiga Jadi mungkin saja Masih ada hubungannya Nah Selanjutnya Untuk sambal pecel Sambal pecelnya Tinggi nutrisi Nah itu Ya ada hubungan Nah ada hubungannya Karena memang Ya itu Primadonialnya Seperti itu Terus Selanjutnya Adalah Untuk Tahu Apa untuk Lalapan banyak Lalapan banyak Semakin banyak Lalapannya Nutrisinya akan Juga semakin tinggi Jadi kita kasih Selanjutnya Adalah Tahu Tempe PY Tinggi nutrisi Ya ada hubungannya Erat Tempat yang nyaman Nggak ada hubungannya Selanjutnya Untuk Mengenyangkan Mengenyangkan Citarasa Nggak ada ya Apa itu Nggak ada hubungannya Mengenyangkan Dan citarasa Selanjutnya Porsi yang banyak Sangat ada sekali Hubungannya Sambal pecel Ini ya Segitiga lah Hubungannya Selanjutnya Lalapan banyak Sangat ada sekali Tahu tempe Tahu tempe PY Mengenyangkan Ya masih ada Hubungannya Tapi Rendah lah Terus tempat yang nyaman Nggak ada hubungannya Selanjutnya adalah Pelayanan yang baik Nah ini pakai Citarasa Nggak ada hubungan Porsi yang banyak Juga nggak ada Sambal pecel Nggak ada Banyak lalapan Nggak ada Nah ini tempat yang nyaman Nah ini disini Apa itu Yang Yang paling Berkaitan ya Selanjutnya Harga yang murah Harga yang murah Citarasa Nggak ada hubungannya ya Porsi yang banyak Juga nggak ada Apa itu Sambal pecel Juga Nggak ada Lalapan banyak Nggak ada Nah mungkin Jadi tempat yang nyaman Itu mungkin ada Jadi karena Ibaratnya Apa Tempat yang nyaman Harganya murah Oke Selanjutnya kita akan Menjumlah hubungan Antara Customer Recurement Dengan desainnya Nah ini caranya adalah Mengkalikan Apa itu nilai Yang ada disini Dengan importannya Seperti itu Selanjutnya disini Ini ada Citarasa Nah ini citarasa Disini Untuk Citarasa Berarti Hanya satu ya Ininya Nilainya Apa itu Karena dia hanya satu disini Nah akan kita kalikan Dengan importannya Jadi sembilan Kali Satu Berarti disini Sembilan Nah selanjutnya Disini Untuk porsi yang banyak Itu Ada tiga Ada tiga penilaian disini Nah disini Yang pertama Itu adalah Tiga Yang keduanya Empat Karena empat kali Apa Satu kali empat Berarti empat Tambah dua puluh tujuh Itu berarti Tiga puluh empat Nah selanjutnya Untuk nasi Untuk sambal pecelnya sendiri Ini sambal pecelnya Ini sembilan Ditambah Tiga puluh enam Jadi Empat puluh lima Ditambah dengan satu Empat puluh enam Selanjutnya Untuk lalapan yang banyak Disini ada Sembilan kali empat Tiga puluh enam Tambah Dua puluh tujuh Nah ini kita tambahin aja Tiga puluh enam Ditambah Dua puluh tujuh Nah jadinya Nampun tiga Selanjutnya Untuk tahu TMPPY Nah disini ada Tiga Ditambah Tiga puluh enam Berarti Tiga puluh sembilan Tambah satu Berarti empat puluh Selanjutnya Adalah Tempat yang nyaman Nah disini Tempat yang nyaman Itu Ada dua Gitu ya Jadi ada dua Nah disini Sembilan Kali lima Berarti Apa itu Empat puluh lima Ditambah Dengan delapan belas Nah ini kita Empat puluh lima Ditambah Delapan belas Oke inilah Urutannya Jadi Kita akan Apa itu Relatifkan Disini Ini yang nomor satu Habis itu Ini nomor dua Tahu TMPPY Itu nomor tiga Habis itu Sambil pecelnya Itu nomor empat Ternyata Setelah itu Ini ya Sama lah Nomor lima Dan nomor enam Kita ajalah Oke ini adalah Apa itu Untuk Firstnya Jadi Mana yang akan Didahulukan Nah selanjutnya Kita akan Masuk ke hubungan Ya Jadi Kita akan Masuk ke hubungannya Itu Kuat Disini Kita pakai Tanda bulat Habis itu Positif Kita Pakai Dua Positif disini Selanjutnya Adalah Wig Positif Cuma pakai Satu Selanjutnya Tidak ada hubungan Jadi kita tidak Tidak pakai Simbol disitu Oke selanjutnya Kita akan Buat hubungan Dari Apa Desain yang Ada Disini apakah ada Hubungannya Gitu ya Jadi yang pertama Adalah citarasa Dengan porsi yang banyak Itu Tidak ada hubungan Selanjutnya Citarasa dengan Sambal pecel Itu ada hubungan Disini Kita kasih Bulat Oke Selanjutnya Citarasa dengan Lalapan yang banyak Itu Tidak ada hubungannya Selanjutnya Citarasa dengan Tahu TMP PY Itu adalah Ada hubungannya Disini Tapi hubungannya adalah Dia positif saja Jadi plusnya dua Selanjutnya Citarasa dengan Tempat yang nyaman Nah ini Mungkin masih ada Hubungannya Ininya Tapi Satu saja sih Oke Nah selanjutnya Itu adalah Yang kedua Porsi yang banyak Dengan sambal pecel Itu tidak ada hubungan Porsi yang banyak Dengan lalapan yang banyak Itu hubungannya Sangat Tinggi sekali Kita kasih Disini Selanjutnya Porsi yang banyak Dengan tahu TMP Ada hubungannya Selanjutnya Porsi yang banyak Dengan tempat yang nyaman Tidak ada hubungan Selanjutnya Sambal pecel Dengan Lalapan yang banyak Tidak ada hubungan Sambal pecel Dengan tempe Tahu Dengan tempat yang nyaman Tidak ada hubungannya Selanjutnya Lalapan banyak Dengan tahu tempe Tidak ada hubungan Lalapan banyak Dengan tempat yang nyaman Tidak ada hubungan Selanjutnya Tahu tempe Dengan tempat yang banyak Itu tidak ada hubungannya juga Oke Jadi hubungannya seperti ini Yang atas Selanjutnya Kita akan Kasihkan Apa itu Nilai Nah ini Dengan perbandingan Apa itu Untuk Warung nasi pecel Yang lainnya Nah jadi Untuk rasa yang enak Itu Kita akan nilai itu Dari 3, 2, 1 Seperti itu Oke Untuk Rasa yang enak Nasi pecel Blitar Kita kasih Harga 3 Mediun juga 3 Kebumen Mungkin 2 Selanjutnya Untuk tinggi nutrisi Nasi pecel Blitar Itu banyak Mediun Agak sedikit Nah ini Kebumen Tinggi Untuk Eh sorry Ini 3 juga Untuk Mengenyangkan Nasi pecel Blitar 3 Mediun 2 Kebumen 3 Karena ada Mendoanya Selanjutnya adalah Pelayanan yang baik Itu sama-sama 3 Selanjutnya Harga yang murah Nasi pecel Blitar Itu 3 Mediun Itu 2 Kebumen 3 Selanjutnya Oke Nah ini Sudah ya Apa itu Untuk semuanya Habis itu kita jumlah Ini 3 Kali 1 2 3 4 5 Oke Ini berarti 15 Ini 3 6 8 11 11 13 Nah selanjutnya Disini 1 2 3 4 12 14 Oke Nah disini Kita sudah dapat Nasi pecel Itu nomor 1 Nasi pecel Blitar Dengan 15 Poin Nomor 2 Kebumen Habis itu Yang Mediun Jadi Ini Ibaratnya Persaingannya Sangat ketat sekali Nah selanjutnya Disini Adalah Organization Difficult Nah jadi Yang nomor 1 Yang paling mudah Yang nomor 5 Yang paling sulit Untuk citarasa Untuk citarasa Itu Ibaratnya Medium Banyaknya Porsi Juga Medium Untuk Sambal pecel Itu Medium Juga Halapan yang Banyak Nah ini Agak Sulit Ibaratnya Untuk mendapatkan Halapan yang Banyak Tau Tempe PY Juga Agak Sulit Tempat yang Nyaman Agak sulit Juga Dapat Nah selanjutnya Targetnya Citarasanya Targetnya Untuk Nasi pecel Blitar Ada 3 Habis itu Banyak Porsinya Itu Ibaratnya 50% Selanjutnya Sambal pecel Yang Ibaratnya enak Itu juga 50% Selanjutnya Lalapan yang Banyak Itu Apa Ya 30% Tau Tempe PY Nah ini Harus ya Ini targetnya Ini Baratnya Harus Ada Di 80% Tempat yang Nyaman Itu Ya 30% Oke Selanjutnya Disini kita Akan masuk Yang terakhir Jadi terakhir Ini adalah Kita akan Menilai Kira-kira Perbandingan Dari Skor Pecel Blitar Pecel Mediun Dan Pecel Kebumen Itu Seperti Apa Nah disini Sudah ada Kodenya Yaitu BMK Dan disini Adalah Untuk Peskornya Jadi nanti Kita akan Taruh di kolom Nomor 3 Nomor 2 Nomor 1 Jadi yang Kalau di kolom terakhir Berarti nilainya Cuma 1 Oke Untuk Citarasa Citarasa Nasi Pecel Blitar Ya Ada di Nomor 3 Oke Berarti disini B Selanjutnya Untuk Mediun Itu 3 B Juga Selanjutnya Untuk Ini Itu adalah Disini K Oke Selanjutnya Porsi yang Banyak Oh ini M Bukan B Ya Sorry Nah Porsi yang Banyak Apa itu Pecel Blitar Itu Ada disini Habis itu Ini ada Disini Median juga Habis itu Kebumen Juga ada Di nomor 3 Selanjutnya Sambal Pecelnya Sambal Pecelnya Untuk Apa Untuk Apa itu Blitar Ada di nomor 3 Kemudian ada di nomor 2 Disini Berarti Selanjutnya Untuk Kebumen Itu ada di nomor 3 Selanjutnya Selanjutnya Untuk Lalapan Yang Banyak Ini Lalapan Yang Banyak Ini Ada 3 Semua B M K Selanjutnya Untuk Tahu Tempe Peek Biasanya Blitar Itu Lebih Komplit Mediun Apa Dia Disini Nah Untuk Kebumen Itu Biasanya Peeknya Gak Ada Jadi Karena Dia Ganti Penduan Disini Untuk Tempat Yang Nyaman Nah Ini Mediun Ada Disini Blitar Nomor 2 Susah Apa Itu Kebumen Nomor 2 Oke Selanjutnya Adalah Kita Akan Garis Porus Dulur Jadi Kita Akan Garis Nah Ini Nah Ini Kita Akan Garis Yang Pertama Dari Blitar Blitar Ada Di B Habis Itu B Lagi B Lagi B Lagi Habis Itu Turun Kebawah Nah Ini Kita Kasih Warna Merah Blitar Ini Kita Tebalkan Oke Selanjutnya Adalah Untuk Mediun Mediun Kita Lagi Untuk Mediun Juga Yang pertama Disini Kita Garis Mediun Yang pertama Merah Apa Nomor Tiga Tiga Habis itu Dia turun Habis itu Naik lagi Habis itu Turun lagi Habis itu Naik lagi Nah Ini Mediun Kita Kasih Warna Biru Kita Tebalkan Oke Selanjutnya Terakhir Itu Adalah Kebumen Kebumen Nasi pecel Kebumen Ada Pertama Di Nomor Dua Habis itu Dia naik Ke atas Tetap Di atas Tetap Di atas Habis itu Turun Ke bawah Habis itu Naik Oke Kita Kasih Warna Kuning Tidak Tidak Warna Biru Udah Hijau Oke Kita Tebalkan Oke Jadi Seperti inilah Untuk HOQ Dari Nasi pecel Blitar Dengan Perbandingan Dengan Beberapa Nasi pecel Yang lain Nah disini Kita sudah bisa Lihat Untuk HOQ Dari Nasi pecel Blitar Oke mungkin Seperti itu aja Karena Sekarang Sudah Jam 5.45 Dan Tugasnya Harus Di upload Di youtube Itu jam 7.30 Jadi Kita akan Ngebut Dan Mohon maaf Bila Apa itu Penyampaian Dengan HOQ Ini Dari saya Masih banyak Sekali kekurangan Pasti saya yakin Karena memang Saya juga baru belajar Terkait HOQ Dan ini adalah Sebuah tugas Untuk mata kuliah Perancangan Dan Pengembangan Produk Seperti itu Dan Semoga video ini Bermanfaat Walaupun Pasti banyak Kekurangan Tapi Kita semangatnya Adalah belajar Jadi Kalau misalkan Dirasa Di video ini Ada yang Perlu Dikoreksi Itu Saya sangat senang Sekali Bila Poro senior Di teknik industri Atau bapak-bapak dosen Yang melihat Mau mengoreksi HOQ Yang saya buat ini Dan terakhir Salam para pencari modal Salam para pencari ilmu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita ketemu di video Berikutnya Dadah Terima kasih